Polisi mengungkap pengedar narkoba jaringan internasional di Pekan, Baru Riau. Sebuah kamar indekos di Jalan Karya 1 kecamatan Bukit Raya digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba di grebek petugas. Pasangam suami istri atau pasutri tersangka pengedar narkoba masing-masing berinisial CCP dan MMA di pokok petugas. Bersama tersangka petugas menyita 1,6 kg sabu-sabu. Selain sabu-sabu, polisi turut menyita 3.951 butir pil ekstasi dan 3.202 pil HP5. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku menerima pasokan narkoba dari temannya yang identitasnya telah diketahui petugas dan masih dalam pengejaran. Saat dilakukan pengembangan, polisi kembali meringkus seorang pengedar jaringan yang sama inisial MM di Jalan Melati, kecamatan Bina Widya. Polisi kembali menemukan 4,5 kg sabu-sabu serta 45.163 butir pil ekstasi. Berhasil diamankan 2 tersangka, yang pertama inisial CPP, umur 21 tahun, laki-laki, profesi pedagang. Satu lagi NMA, umur 21 tahun, perempuan, profesi ibu rumah tangga. Kebetulan 2 tersangka ini adalah suami istri. Guna penyelidikan lebih lanjut ketiga tersangka ditahan di Polresta Pekanbaru dikenai Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Semuanya dihadapi lagi ya. Semuanya anak lagi? Semuanya anak? Belum, baru nikah? Semuanya dihadapi saja ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.